Ritur Mahor Mangerah Urhuran Saya mau baca puisi Gusmus Tentang kerinduan Gusmus terhadap Kanjeng Nabi Judulnya bagaimana aku menirumu Oh kekasihku Bagaimana kita meniru Nabi Muhammad SAW Bagaimana aku menirumu Oh kekasihku Engkau mentari Aku bumi malam hari Nilatak kau sinari Dari mana cahaya akan ku cari Bagaimana aku menirumu Oh kekasihku Engkau purnama yang menebarkan senyum Kemana-mana aku pekat malam tanpa rona Bagaimana aku menirumu Oh kekasihku Engkau mata air Aku dimuara Dimana ku cari jernihmu Bagaimana aku menirumu Oh kekasihku Engkau samudera Aku di pantai Hanya termangu Engkau merdeka Aku terbelenggu Engkau ilmu Aku kebodohan Engkau bijaksana Aku semena-mena Diammu tafakur Diamku mendengkur Bicaramu pencerahan Bicaraku ocehan Engkau memberi Aku meminta Engkau mengajak Aku memaksa Engkau kaya dari dalam Aku miskin luar dalam Miskin bagimu Adalah pilihan Miskin bagiku Adalah keterpaksaan Bagaimana aku menirumu Oh kekasihku Kiai Haji Mustafa Bisri Satu lagi ya mas Catatan Najwa untuk abah Mustafa Bisri Tercinta di 74 tahun usianya Anak muda biasanya mengidap Rabun jauh Pada yang amat dekat Ia mudah lulu Penglihatan yang tua Sama seperti ingatannya Amat kuat melihat sesuatu Yang jauh dari matanya Kepada anak-anak muda Kita menemukan kegairahan Kepada yang sepuh Kita menjumpai kewas kitaan Jika ulang tahun anak muda Lekat dengan keriyuhan Ulang tahun orang tua Kita menghidmati ketenangan Tentang momen-momen yang telah lama berlalu Perihal tabungan kebijaksanaan Kesanaan hasil tempaan waktu Apalagi pada sosok dengan pengaruh yang amat luas Yang telah melalui berbagai babakan yang ganas Ia yang telah lulus menempuhi segala bujuk rayu Nisha yang mengerti hidup tak semudah melempar dadu Bahwa tiap keputusan Mesti ditimbang cermat Apalagi jika menyangkut kepentingan umat Inilah makna dari idiom Memimpin adalah menderita Mesti lebih dulu Mengutamakan yang di luar dirinya Betapa Indonesia lebih besar dari kepentingan sendiri Rakyat tak patut dikorbankan demi ambisi pribadi Inilah sesungguhnya makna sejati dari kesepuhan Mengutamakan yang pokok ketimbang yang peritilan Kita butuh sosok berpengaruh yang ikhlas jadi penengah Bukan sibuk menembak ke segala arah Yang tahu kapan saatnya berhawat untuk membaca tanda Dan kapan saatnya muncul untuk berkata-kata Dan ketika kata-kata itu akhirnya meluncur dari rongga dada Kita pun mengerti bahwa kompas ternyata masih ada Kita berkumpul hari ini karena seseorang yang mulia Bahwa Indonesia belum kehabisan sosok kami tua Sehat dan sejahteralah selalu kepada Gusmus Percayalah cinta kami kepadamu tulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.